Oke guys, selamat datang kembali di my channel di Reka Anggaran ya guys ya Nah jadi pada kesempatan video kali ini, disini kita bakal bahas mengenai tutorial untuk cara menambahkan aplikasi TikTok di game Turbo versi 5.0 Nah jadi cara ini tuh 100% berhasil dapat kalian lakukan di semua device Redmi, Xiaomi, dan juga Poco Jadi dengan cara ini kalian bisa dapat menonton TikTok sambil main game Untuk video kali ini nanti gue bakal kasih triknya khusus 2 settingan Jadi buat kalian yang device kalian memiliki fitur spesial alias kalian ada tersedia smart toolbox di device Xiaomi kalian Ataupun buat kalian yang sekiranya tidak memiliki fitur spesial layaknya device Redmi 9A dan juga Redmi 9C Jadi pastikan kalian simak betul-betul video ini dari awal sampai akhir guys Yaudah lagi siap biar video ini gak kelamaan dan juga gak kepanjangan seperti biasa guys Sebelum masuk ke pembahasan videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya Oke sebelum ke tutorialnya, disini gue berikan catatan sedikit Di sini kalian tuh bisa menggunakan aplikasi TikTok yang Ori gitu ya teman-teman Ataupun kalian bisa menggunakan aplikasi TikTok di versi Lite-nya Jadi sama aja itu tetap bisa recommended buat kalian lakukan teman-teman Jadi disini untuk langkah yang pertama khusus buat kalian yang sekiranya device kalian ya Device Xiaomi Redmi dan juga Poco kalian tuh memiliki smart toolbox Smart toolbox itu apa sih bang? Ya itu adalah di bagian settingan pengaturan handphone kalian itu kalian memiliki fitur spesial Nah yang ini teman-teman, jadi buat kalian yang di device kalian Di dalam setelan handphone kalian memiliki fitur spesial seperti ini Silahkan aja kalian simak video bagian ini guys Jadi disini kalian tap saja pada menu fitur spesial Lalu di bagian fitur spesial ini di smart toolboxnya kalian pilih di bagian kotak alat video di poin kedua Nah jadi fungsi utama dari kotak alat video ini untuk membantu aplikasi yang berjalan di latar belakang itu Bisa kalian jadikan sebagai tampilan floating windows Dan juga bisa kalian tambahkan nanti sebagai aplikasi yang kalian ingin tambahkan di bagian shortcut aplikasi di game turbo nya Jadi untuk settingan yang pertama di bagian fitur spesial ini kotak alat videonya Pastikan untuk yang pertama kotak alat video diaktifkan Dan juga pintasan kotak alat video ini wajib diaktifkan Nah jadi untuk pintasan kotak alat video ini adalah untuk menampilkan tampilan floating windows Untuk bagian kotak alat video yang paling atas itu adalah settingan dimana aplikasi tersebut biar support dimasukkan di dalam shortcut aplikasinya Untuk lokasi pintasannya terserah diletakkan di kiri ataupun di kanan Untuk melakukan penambahan aplikasi tiktoknya di dalam game turbo kalian Jadi kalian setting pada kelola apl videonya Disini di bagian settingan kelola apl videonya kalian tinggal cari aja Disini kan contohnya banyak banget aplikasi yang gue install di device gue Jadi kalian tinggal cari aja aplikasi tiktok Nah disini aplikasi tiktok kebetulan sudah gue centang Jadi fungsinya ini adalah pada saat kalian buka tiktok Kalian juga bisa munculkan tampilan floating windows di aplikasi lain Ataupun kalian juga bisa menampilkan tampilan tiktok ini di bagian shortcut aplikasi game turbo nya Jadi poin utamanya disini bagian kelola apl videonya wajib kalian aktifkan ataupun kalian centang seperti ini Jika sudah disini kalian back ataupun kalian keluar dari menu fitur spesial Dan sekarang kalian tuh langsung buka aja dari aplikasi keamanannya guys Disini kalian tinggal scroll ke bawah Langsung aja kalian tap ataupun kalian klik pada menu fitur game turbo Oke jadi bagian beranda awal dari game turbo nya Disini kalian tinggal tambahin aja daftar game kalian Jadi cukup daftar game nya aja Bukan aplikasi tiktok nya Ini wajib kalian catat ya jadi bukan aplikasi tiktok yang dimasukkan di game turbo nya Jika sudah disini pastikan game kalian sudah kalian tambahkan Jadi game ini biar kalian membantu kalian pada saat kalian munculkan toolbox game turbo nya Kalian bisa munculin shortcut aplikasi tiktok nya Disini kalian langsung buka aja game kalian dulu Misalkan gue buka game free fire Karena tadi gue sudah setting ya di bagian smart toolbox ataupun fitur spesialnya Maka untuk memunculkan toolbox pada bilasisi game turbo nya Ini pastinya sudah akan berhasil shortcut aplikasi di aplikasi tiktok tersebut temen temen Contoh disini akan gue swipe dulu dari icon dari garis putih nya Untuk munculin toolbox game turbo nya Disini untuk shortcut aplikasinya ada whatsapp, facebook, catatan ya Playstore, youtube studio, chrome dan juga yang lainnya Disini kalian scroll dan kalian bisa simak Kalau disini sudah pasti akan tersedia aplikasi tiktok Nah disini kalian sudah lihat sekarang sudah tersedia shortcut aplikasi aplikasi tiktok Nah apabila sudah ada ataupun sudah muncul di bagian shortcut aplikasi game turbo nya Maka aplikasi tiktok ini sudah bisa kalian gunakan untuk kalian jadikan sebagai tampilan voting windows Yang artinya kalian bisa nonton tiktok sambil main game Langsung aja kalian tinggal klik aja aplikasi tiktoknya Dan maka untuk tampilan tiktok sebagai tampilan voting windows Di dalam game kalian ini sudah berhasil bisa kalian gunakan Jadi kalian bisa sambil main game sambil nonton tiktok juga temen temen Dan pastinya ini Aduh gede banget co Pokoknya ini tetap ya kembali lagi ke koneksi internet kalian Pastikan juga stabil agar performa game kalian tidak menjadi ngelag Atau di dalam pun terjadi frame drop Dan juga di bagian tiktoknya ini Nggak menjadi apa ya Menjadi berat juga temen temen Untuk meletakkan ataupun memindahkan dari bagian floating windows aplikasi tiktok Bisa kalian geser pada setiap sudut dari apli shortcut floating windows tiktoknya Bila mana kalian ingin geser Ataupun di bagian icon garis panjangnya Dan seperti ini Ataupun kalian bisa kecilkan Ataupun lebih besarkan ukuran dari floating windows aplikasi tiktoknya Untuk menghilangkannya kalian bisa swipe aja pada floating windows aplikasi tiktoknya dari bawah ke atas Jadi semakin kecil seperti ini Jadi otomatis langsung hilang Nah pertanyaannya bang buat gue misalkan di bagian fitur spesial handphone gue itu nggak ada nih fitur spesialnya Smart toolboxnya juga nggak ada Disini katakanlah di bagian shortcut aplikasinya nggak ada Jadi buat kalian yang nggak ada fitur spesial Kalian langsung buka aja Langsung dari keamanan tadi Dan kalian masuk ke beranda game turbo Nanti sampai muncul seperti ini Kalau kalian sudah masuk di dalam game kalian Kalian munculkan game turbo yang sudah seperti ini Kalian tinggal scroll ke paling bawah Katakanlah disini shortcut aplikasi tiktoknya belum ada Kalian tinggal klik di paling bawah ada icon plus temen temen Jadi kalian tap aja Ataupun kalian klik icon plusnya Ini khusus buat kalian yang nggak ada fitur spesialnya ya Nah nanti kalian bakal di direct ke tampilan kayak gini nih Ubah pentesan jendela menggambang Yang dimana kalian bisa menambahkan aplikasi lain Sebagai tampilan shortcut aplikasinya Dijadikan sebagai tampilan floating windows secara manual Disini sudah langsung ke deteksi ya Ada aplikasi tiktok Kalian tinggal icon plusnya kalian tap aja Sampai aplikasi tiktoknya muncul di bagian sebelah kiri Yang artinya ini sudah bisa dimasukkan di dalam shortcut aplikasi game turbo nya Jika sudah kita tap dulu selesai Dan sekarang kita tunggu lagi sampai bila sisi game turbo nya muncul Sekarang sudah muncul Icon garis putihnya kita swipe lagi Dan kita buktikan bahwa shortcut aplikasi tiktok sekarang sudah berhasil muncul Ini sudah muncul temen temen Jadi buat kalian yang sekiranya nggak ada fitur spesial di device kalian Misalnya dari Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9I ataupun yang lainnya itu nggak ada fitur spesial Kalian bisa menggunakan teknik seperti ini ya Jadi kalian tinggal langsung pake game kalian dari keamanan Dan kalian tinggal tambahkan aja secara manual dari shortcut aplikasi game turbo nya Di bagian icon plus paling bawah Disini kita buktikan kita langsung tap aja dengan cara settingan seperti tadi Apakah bisa dan ini bisa juga temen temen Jadi kurang lebih caranya seperti ini ya guys ya Untuk menambahkan aplikasi tiktok di dalam game turbo khusus Redmi Xiaomi dan juga Poco Buat kalian yang sekiranya ingin menggunakan versi game turbo 5.0 ini Agar kalian bisa menambahkannya Link download dari aplikasi game turbo nya sudah gue sediakan di deskripsi video ini guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!